Ilmu Ulat Sutra Jilid 28 Malam sudah demikian larut. Tapi dengan pikiran yang bergejolak, mana mungkin dia dapat tidur dengan pulas. Sambil meminum araknya dia membayangkan apa yang telah terjadi. Tanpa dapat menahan diri dia tertawa terbahak-bahak. Chi Siong, Senin Mencing, hari ini 20 tahun telah berlalu. Namun kalian tidak menyangka kalau aku masih sempat membalas dendam yang terpendam selama 20 tahun ini. Bukan tentu saja semua ucapannya itu hanya untuk didengar oleh dirinya sendiri. Wan Te Yang, tahu rasa kau dengan mati berkobar-kobar dia mengeringkan isi cawannya. Meskipun kau telah berhasil melatih Tian Qian Sintang, dan tidak ada tandingannya lagi di dunia ini, Namun mulai besok, jangan harap kau masih punya muka berhadapan dengan orang-orang dunia kangong, Tok Kubuti mulai mabuk. Dia berkata seorang diri sambil menganggukan kepalanya. Malam ini kau boleh merasakan kepuasan dan kegembiraan sepenuhnya. Besok aku akan membeber kebejatan kalian yang menikah antara saudara kandung sendiri. Pada saat itu aku ingin lihat bagaimana kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman dari dunia kangong. Dia mengisi cawannya lagi sampai penuh. Lagi diteguknya sekaligus. Belum lagi dia sempat meletakkan cawannya di alas meja. Pintu ruang perpustakaan itu sudah didobrak oleh seseorang. Tok Kubuti langsung menoleh ke arah pintu tersebut. Siapa bentaknya dengan suara keras? Kilat yang menyambar menyorotkan cahaya ke atas wajah orang itu. Senin mencing. Rambutnya acak-acakan. Matanya menyorotkan sinar kepedihan juga kemarahan. Tampangnya lebih mirip mayat yang baru bangkit kembali. Ternyata kau sudah datang, Sapa Tok Kubuti sambil mengerutkan alisnya. Kemudian dia mengangkat cawannya tinggi-tinggi. Hari ini adalah hari baik. Kita berdua suami istri harus minum satu-dua cawan untuk merayakannya. Bibir Senin mencing bergetar. Apakah perbuatanmu ini masih dapat disebut kelakuan seorang manusia? Akhirnya Senin mencing tidak dapat menahan diri lagi. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Ternyata Tok Kubuti masih bisa tertawa lebar. Apa sebetulnya maksud perkataanmu itu Senin mencing menatap Tok Kubuti lekat-lekat. Dia seakan malam ini baru melihat jelas siapa adanya manusia yang satu ini. Apa yang kau katakan tadi Tok Kubuti pura-pura terkejut. Oh, rupanya kau sudah mendengar semuanya. Aku sudah mendengar semuanya dengan jelas. Semuanya. Tidak ada satu katapun yang ketinggalan sahut Senin mencing sepatah demi sepatah. Kalau begitu, aku malah harus mengundang kau masuk ke dalam, kata Tok Kubuti sambil bangkit dari duduknya. Senin mencing justru sengaja masuk ke dalam. Kalau kau memang membenci aku, kau boleh bunuh saja diriku. Mengapa harus melakukan semua ini Tok Kubuti hanya tersenyum simpul. Betul, aku memang bersalah terhadapmu. Aku mengkhianatimu. Tapi kau tidak perlu membalaskan sakit hati ini kepada putriku. Senyum Tok Kubuti semakin lebar. Masa ini yang kau namakan balas denam? Putri kita mencintai Wan Fe Yang, aku justru merestui mereka. Apa salahnya kau masih berani membantah Senin mencing maju selangkah demi selangkah kehadapan Tok Kubuti? Kau tahu putri siapa Tok Kubuti sebenarnya. Kau juga Tau Wan Fe Yang adalah anak kandung Chi Siong. Mengapa kau membiarkan mereka menikah? Dapatkah kau membiarkan aku mengatakan sesuatu yang bijaksana? Sikap Tok Kubuti tetap demikian tenang. Kau juga punya kata-kata yang bijaksana dengar baik-baik. Semua ini adalah hasil perbuatanmu sendiri Tok Kubuti menuding Senin mencing. Tianlah yang lelah mengatur segalanya sebagai hukum karma kepada kalian. Pasangan anjing ini Senin mencing terhuyung-huyung mundur dua langkah. Tok Kubuti mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya menarik Senin mencing ke dekatnya. Dia mendelik ke arah Senin mencing dengan tertawa lebar. Tidak seharusnya kau datang kemari. Tetapi karenakah sudah datang, aku tidak akan membiarkan engkau meninggalkan kamar ini dan menghancurkan apa yang telah kurencanakan tangannya mencengkeram lengan Senin mencing semakin erat. Senin mencing tertawa sumbang. Dengan kecerdasan otakmu, seharusnya kau dapat berpikir bahwa sebelum menginjak tempat ini, aku pasti sudah singgah di tempat yang lain, kau sudah ke kamar pengantin Hang Ji tanya Tok Kubuti yang wajahnya langsung berubah kelam. Untung saja belum terlambat, Senin mencing menggelengkan kepalanya. Meskipun hati mereka sangat sedih, tapi mereka toh belum melakukan hal yang akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri, wajah Tok Kubuti berubah hebat. Berak cawan di tangannya diremasnya sampai wancur. Dia melepaskan cengkeramannya pada Senin mencing. Tangan kanannya terkepal erat. Dadanya naik turun. Wajahnya dari putih menjadi merah padam. Tampaknya dia akan menghantamkan tinjunya kepada Senin mencing. Wanita itu memandangnya dengan tatapan dingin. Tidak ada sorot takut sedikit pun di matanya. Tinju Tok Kubuti tidak dihantamkan ke depan. Malah tangannya yang tadi terkepal kiri mengendur kembali. Meskipun kau telah menggagalkan rencana yang aku jalankan, namun aku tetap tidak akan membunuhmu, katanya dengan suara berai. Apalagi yang kau tunggu nada Senin mencing dingin dan datar. Kalau aku berniat membunuhmu, tentu sudah aku lakukan 20 tahun yang lalu. Tidak perlu menunggu sampai sekarang, Senin mencing tidak berkata apa-apa. Aku rasa terlalu enak kalau membunuhmu begitu saja, kata Tok Kubuti selanjutnya. Tanpa terasa air mati Senin mencing mengalir dengan deras. Tok Kubuti yang melihat keadaannya malah tertawa terbahak-bahak. Tapi aku juga merasa heran, kau toh masih ada muka untuk hidup sampai hari ini, Senin mencing tetap menangis tanpa menyaut. Tok Kubuti menekpuk tangannya keras-keras. Ternyata Wanfei yang sudah mengetahui urusan ini. Mengapa dia masih belum mencari aku untuk membuat perhitungan baru saja? Ucapannya selesai, Wanfei yang sudah muncul di depan pintu. Tubuhnya basah kuyuk. Dia mendelik ke arah Tok Kubuti dengan pandangan sedih. Menantu yang baik, Tok Kubuti juga sudah melihat Wanfei yang... Dia malah terbawa terbahak-bahak. Ini kan malam pengantinmu, mengapa kau tidak berdiam di kamar saja bermesraan dengan istrimu yang cantik jelita tutup mulut bentak Wanfei yang dengan tubuh gemetar. Sepasang tangannya terkepal rat-rat sehingga berubah warna menjadi putih-pucat. Tok Kubuti semakin senang melihat keadaannya. Seriaya tertawa lebar dia menoleh kepada Senin Mencing. Hujin, menantu kita ini lumayan juga, Tok Kubuti. Orang-orang boleh menganggap dirimu seekor burung Raja Wali, tapi aku memandangmu seperti seekor gagak tukas Senin Mencing ketus. Wanfei yang langsung mengulurkan jari tangannya menuding Tok Kubuti. Tok Kubuti, keluar kau bentaknya. Tok Kubuti menepuk-nepuk bajunya Senin diri agar terlihat rapi. Menantu yang baik, luka dalam mertuamu ini masih belum pulih betul, tidak peduli. Pokoknya malam ini aku harus membunuhmu Tukas Wanfei yang. Tok Kubuti tertawa lebar. Membunuhku? Demi Butongai atau demi Cisiong terhadap manusia sesat dan keji seperti engkau, Tidak perlu mengemukakan alasan kalau hanya untuk membunuhmu kata-katamu ini kedengarannya sangat berjiwa pendekar. Sayangnya pribadi seseorang tidak dapat ditentukan dari pembicaraan saja. Apalagi murid Butong, sindir Tok Kubuti tajam. Wanfei yang marah sekali. Tidak usah banyak bicara Tok Kubuti tidak memperdulikannya. Umpamanya Cisiong Tojin, dia menjabat sebagai Cisiong Bunjin Butong Pai, tetapi tindak tanduknya sungguh memalukan. Berani merayu istri orang sindirnya kembali. Aku suruh kau keluar suara Wanfei yang semakin menggelegar. Kok cuma kau sendiri? Mana pengantin perempuannya tanya Tok Kubuti mengalihkan pokok pembicaraan. Wanfei yang tidak dapat menahan dirinya lagi. Seraya meraung murka, dia menerjang ke arah Tok Kubuti. Telapak tangannya sudah bersiap-siap untuk dihantamkan ke depan. Angin yang terpancar dari sepasang telapak tangannya seperti badai yang siap mengamuk. Tok Kubuti mengungkit kakinya. Tongkat kepala naganya melayang ke udara. Sepasang tangannya mendorong, tongkat kepala naga itu meluncur ke depan. Wanfei yang merangkapkan kedua telapak tangannya. Penaga dalam dikerahkan. Tongkat kepala naga itu pun terpental kembali. Setengah tubuh Tok Kubuti bagian atas melengguk sambil memutar tongkat kepala naganya seperti gasing. Tongkat kepala naga Tok Kubuti memang berbentuk panjang. Ujungnya yang berputaran menyerang Wanfei yang secara gencar. Wanfei yang menghimpun hawa murninya. Dia mengkombinasikannya dengan jurus piklek chiang. Sepasang telapak tangannya tiba-tiba berubah kaku laksana lempengan baja. Hantaman telapak tangannya terus menyambut sapuan tongkat kepala naga Tok Kubuti. 29 kali berturut-turut tongkat kepala naga Tok Kubuti menyerang Wanfei yang dan semuanya berhasil disambut dengan baik. Namun seluruh perabotan dalam kamar seperti meja, kursi, jambangan bunga, kendirarak serta beberapa cawan pecah berkeping-keping akibat pertarungan mereka. Meskipun demikian, sepasang telapak tangan Wanfei yang sama sekali tidak tergores ataupun terluka akibat hancuran perabot-perabot tersebut. Melihat keadaan itu, Tok Kubuti terkejut sekali. Tongkat kepala naganya masih berputaran. Angin yang ditimbulkannya menerpa di sekitar. Tiba-tiba Tok Kubuti merubah gerakannya. Dia melancarkan sebuah jurus yang bernama ular berbisa keluar dari goa-wa. Serangannya kali ini tertuju ke arah ulu hati Wanfei yang. Tubuh Wanfei yang menggeser ke samping menghindari serangannya. Tongkat kepala naga meluncur lewat di bahunya. Sepasang tangannya terulur secepat kilat. Dia mencengkeram tongkat kepala naga tersebut. Padahal Tok Kubuti telah mengukur dengan seksama. Namun ternyata perkiraannya meleset juga. Bukan saja dia tidak berhasil melukai Wanfei yang, malah tongkat kepala naganya kena dicengkeram. Dengan demikian, terjadilah adu tenaga dalam tarik-menarik. Bagaimanapun Tok Kubuti berusaha, dia tetap tidak berhasil menarik kembali tongkat kepala naganya dari cengkeraman Wanfei yang. Lengan baju keduanya menimbulkan bunyi keresekan dan sepasang kaki masing-masing amblas ke dalam tanah. Tok Kubuti sudah mengerahkan mitkip sinkangnya. Wanfei yang juga sudah menghimpun tenaga Tian Kian Sinkang. Dua pasang metu saling tetap dengan tajam seperti bilah pisau yang saling beradu. Suara keresekan lengan baju tidak terdengar lagi. Lengan baju Tok Kubuti bagai balon yang ditiup sampai mengembang. Sedangkan lengan bajuan Fei yang perlahan-lahan lurus dan semakin lama semakin kaku. Mereka tidak bergeming sama sekali. Senin mencing yang berdiri di sudut tanpa sadar telah mundur satu langkah. Sekarang dia mundur lagi satu langkah. Hal ini bukan atas kehendaknya sendiri. Tapi karena segulung demi segulung kekuatan yang tidak berbentuk maupun bersuara mendesaknya, sehingga mau tidak mau dia terpaksa mundur terus. Nafasnya semakin lama semakin sesat. Seluruh udara dalam ruangan itu seakan tersedot oleh tenaga kedua orang itu. Kekuatan yang menyelimuti keadaan sekitar juga semakin lama semakin dasyat. Senin mencing sampai terdesak mundur tujuh langkah berturut-turut. Setelah itu barulah perasaannya lebih lega. Sementara itu, rambut Tokubuti dan jenggotnya tiba-tiba mengembang kaku. Demikian juga kuncir rambut Wanfei yang. Bedanya kalau rambut serta jenggot Tokubuti berdiri kaku, sedangkan rambut Wanfei yang berdiri namun lembut melambai-lambai bagaikan terapung di permukaan air. Di tengah-tengah kedua orang itu, tongkat kepala naga Tokubuti mulai memperlihatkan perubahan. Kadang-kadang menyapu ke atas, kadang-kadang menyapu ke bawah. Kadang-kadang meluncur ke depan kemudian ditarik kembali. Akhirnya yang terlihat hanya bayangan putih yang berkelebat. Terdengar suara berat tongkat kepala naga Tokubuti terputus menjadi dua bagian. Tubuh kedua orang itu terpental ke belakang dalam waktu yang bersamaan. Kemudian terjatuh di atas tanah. Begitu kerasnya tenaga kedua orang itu sehingga melayang keluar dari kamar. Wanfei yang bangkit dan mulai mengerahkan ilmu di koridor panjang tersebut. Tokubuti menerobos lewat sebuah jendela sehingga pecah berantukan. Dia juga terpental di tempa yang sama. Kepai pada saat itu di benaknya terlintas pikiran untuk melarikan diri. Pikiran ini datangnya begitu cepat dan sensitif. Tempo hari di Kuanjit Hong, Tokubuti pernah dikurung oleh Tianti dan Fugioksu dan kawan-kawan dalam barisan hujan. Angin, kilat serta geledek. Keadaannya waktu itu sangat berbahaya, namun dia tetap melangsungkan pertarungan. Dia menyadari bahwa keenam orang itu, seandainya berdual satu lawan satu sama sekali bukan tandingannya. Sekarang dia juga sudah menyadari bahwa kekuatan Wanfei yang seorang diri saja sudah jauh di atasnya. Boleh dikatakan bahwa sejak menjabat jadi ketua Bu Tibun atau seumur hidupnya baru kali ini dia menemui lawan setangguh Wanfei yang seorang lawan yang dihadapinya berdasarkan dendam pribadi dan benar-benar mempunyai ilmu lebih tinggi daripadanya. Sampai di mana kehebatan Tian Qian Xin Kang dia sama sekali tidak tahu. Dia hanya tahu ketua generasi pendahulu dari Bu Tibun yaitu Siaho Tian Chong pernah mengalami kekalahan. Justru kekalahannya terjadi karena lawannya menggunakan Tian Qian Xin Kang. Sedangkan dia berhasil mengalahkan Chi Xiong Tojin sebanyak tiga kali adalah karena Chi Xiong Tojin sama sekali tidak menguasai Tian Qian Xin Kang. Dalam soal adu tenaga dalam antara dia dan Wanfei yang tadi, paling tidak dia sudah dapat memastikan satu hal, yakni tenaga yang terpancar dari Tian Qian Xin Kang, sama sekali bukan kekuatan yang dapat ditandingi oleh Mit Kip Xin Kang. Meskipun tidak terluka, tapi kalau diteruskan, dia juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memenangkan pertarungan tersebut. Dia seorang yang penuh perhitungan. Dari caranya menggempur Godipai, sudah terlihat jelas bahwa dia adalah jenis manusia yang tidak akan melakukan suatu hal yang tidak dapat dipastikannya. Seandainya dia sudah sadar bahwa pertarungan ini tidak mungkin dimenangkannya, mana mungkin dia masih mempunyai gairah untuk melanjutkan pertarungan itu? Toh tidak ada orang yang akan memperdulikan menang atau kalahnya lagi, lalu mengapa tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk melarikan diri. Begitu pikirannya tergerak, tubuhnya langsung melesat ke atas. Pada saat itu juga Wanfei yang sudah menerjang tiba. Dia sama sekali tidak peduli apa yang dilakukan oleh Tok Kubuti. Orangnya sampai telapak tangannya langsung meluncurkan dua kali hantaman, Wanfei yang juga tidak bimbang sewaktu menghantamkan telapak tangannya. Tok Kubuti tidak bisa tidak menghalangi datangnya serangan itu. Telapak tangannya terulur dan menyambut dua kali serangan tersebut. Tubuhnya yang sedang melesat di udara terdesak melayang turun kembali. Wanfei yang memutar tubuhnya. Dua hantaman diluncurkan kembali, namun begitu ia sampai di hadapan Tok Kubuti, serangan itu menjadi delapan belas kali hantaman. Setiap hantaman, telapak tangan Wanfei yang tampaknya demikian ringan. Kening Tok Kubuti berkerut. Sepasang telapak tangannya maju menyambut serangan delapan belas kali hantaman itu. Kakinya terdesak mundur dua langkah. Serangan Wanfei yang tidak berhenti di situ. Sambil meraung keras, dia terus meluncurkan serangan ke arah Tok Kubuti. Sepasang telapak tangannya kadang-kadang terkepal menjadi tinju dan terkadang membuka lagi serta menghantam. Sepasang kakinya juga menyepak serentak. Tubuhnya bergerakian kemari. Serangannya menimbulkan angin keras bagai badai yang melanda. Nafsu bertarung Tok Kubuti juga sudah terbangkit. Sepasang tinjunya dikerahkan. Terjadilah pertarungan sengit dengan Wanfei yang kecepatannya dalam menyerang ataupun bergerak tidak di bawah anak muda itu. Hanya dalam hal tenaga dia terpaksa harus mengakui bahwa dia masih kalah satu tingkat. Semakin bertarung gerakan keduanya semakin cepat. Suara teriakan terdengar terus dari mulut Wanfei yang gerakannya sudah hampir mirip orang kalap. Mungkin karena kebencian yang memenuhi hatinya, maka dia tidak berpikir hal lainnya lagi kecuali membunuh Tok Kubuti. Hujan masih turun dengan lebat. Kilat terus menyambar. Suara benturan telapak tangan serta tinju berkecamuk dengan piara teriakan Wanfei yang dan suara siulan panjang yang keluar dari mulut Tok Kubuti. Dua pasang telapak tangan berkali-kali beradu. Keduanya bagai dua ekor ulat perak yang pedang bergelut. Sama sekali tidak peduli hutan badai yang masih terus berlangsung. Kecuali yang mabuk, para tamu lainnya yang mendengar suara pertarungan itu menjadi terkejut. Berbondong-bondong mereka keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Setelah berhasil melihat dengan jelas, mereka semua terbelalak dan melongo. Bagaimana mereka tidak terperanjat apabila melihat kedua orang Seng sedang bertarung mati-matian itu adalah mantu dan mertua yang masih terlihat baik-baik ketika pesta pernikahan berlangsung. Kong Sun Hang dan Fu Hiong Kun juga sudah menyusul tiba. Mereka melihat pertarungan antara Wanfei yang dan Tok Kubuti bukan hanya tidak main-main malah sudah menjurus ke arah menyabung nyawa masing-masing. Tentu saja Fu Hiong Kun dan Kong Sun Hang menjadi tertegun seketika. Yan Chong Tian yang baru sampai di tempat kejadian lebih bingung lagi. Dia segera menerjang ke hadapan kedua orang itu. Berhenti teriaknya sambil menghantam ke depan. Dalam waktu yang bersamaan, air hujan yang sedang mencurah tampak terkuak oleh tenaga hantaman telapak tangan Yan Chong Tian. Kurang lebih tiga depa di sekitar kedua orang itu langsung melompong. Pada saat itu juga, Wanfei yang dan Tok Kubuti terpental mundur. Begitu mundur, sepasang telapak tangan Tok Kubuti terentang kembali. Dia mendengus dingin dua kali. Wanfei yang marah sekali. Kakinya segera memasang kuda-kuda siap menerjang lagi ke depan. Yan Chong Tian menghantam lagi tiga kali berturut-turut. Kemudian dia menghadang di depan Wanfei yang. Siu Fei, apakah kau jadah gila bentaknya lantang? Aku ingin membunuhnya teriak Wanfei yang sambil bersiap menerjang lagi. Namun lagi-lagi dia dihadang oleh Yan Chong Tian. Siu Fei, tenangkan dirimu. Katakan dulu yang jelas, nanti turun tangan juga belum terlambat serunya. Dihadang untuk kedua kalinya oleh Yan Chong Tian, perasaan Wanfei yang baru rada tenang. Dia berusaha keras menahan emosinya. Tapi matanya masih mendelik ke arah Tok Kubuti dengan sinar kemarahan yang berkobar-kobar. Sinar metu Yan Chong Tian menatap wajah Wanfei yang lalu beralih kepada Tok Kubuti. Sebenarnya apa yang telah terjadi tanyanya dengan tampang angker? Tok Kubuti tertawa dingin. Seharusnya kau tanya saja pada Wanfei yang. Dia yang datang mencari aku dan mengajakku berkelahi, sinar metu Yan Chong Tian beralih kepada Wanfei yang. Kalau memang ingin berkelahi, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Kalian toh bukan orang luar lagi. Apakah tidak takut ditertawakan teman-teman yang hadir wajah Wanfei yang berkerut-kerut? Dia bermaksud membuka mulut mengatakan sesuatu, tapi dibatalkannya kembali. Tok Kubuti memandangnya dengan sinis. Dia juga yakin Wanfei yang tidak akan berani mengatakan apa-apa di hadapan para tamu yang hadir. Sejak semula aku sudah meminta agar kau mempertimbangkan segalanya dengan matang-matang. Sebelumnya tidak berkelahi, sekarang lebih-lebih tidak boleh lagi, kata Yan Chong Tian selanjutnya. Wanfei yang menggelengkan kepalanya. Supek, ada masalah yang belum kau ketahui, apa yang tidak aku ketahui tanya Yan Chong Tian semakin tidak mengerti. Wanfei yang tidak dapat mengatakannya. Yan Chong Tian menyapu pandangannya ke sekitar tempat itu. Di mana Hang Ji tanya kembali. Hati Wanfei yang pedih sekali. Dia sudah pergi, sahutnya kelepasan. Yan Chong Tian tertegun. Mana boleh begitu? Hari ini kan malam bahagia kalian Wanfei yang merasa sulit menjelaskannya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Yan Chong Tian memandangnya dengan lembut. Apakah Toku Buti memecah belah kalian agar kalian suami-istri menjadi tidak akur? Tanyanya penuh perhatian. Wanfei yang tidak menyaut. Metu Yan Chong Tian beralih lagi kepada Toku Buti. Buti, kalau memang demikian, berarti kau yang bersalah Toku Buti tertawa lebar. Siapa yang salah atau benar, sebelum Yan Heng tahu jelas masalahnya, lebih baik jangan sembarangan menduga sinar metu Yan Chong Tian berubah menjadi ingin seketika. Kalau begitu maksudmu, Wanfei yang mengangkat tangannya. Supek, Yan Chong Tian menghentak tangan Wanfei yang. Benar atau salah, Supek mempunyai pertimbangan sendiri, mimik wajah Wanfei yang tambah sedih. Supek, kau masih belum mengerti masalahnya, kata anak muda itu dengan suara parau. Oleh karena itu, aku ingin menanyakan ampai jelas kata Yan Chong Tian sambil mengelus jenggotnya. Toku Buti tertawa lebar. Kalau begitu ku terpaksa mengatakan semuanya, baru saja Wanfei yang bermaksud menegah, Yan Chong Tian sudah menukasnya, biar dia mengatakan. Buti pun memang aliran sesal. Masa apa yang dikatakannya bisa suatu hal yang masuk akal dan adil Wanfei yang tertawa sumbang. Toku Buti maju selangkah ke depan. Peristiwa ini harus diceritakan mulai dari 20 tahun yang lalu, Toku Buti berhenti sejenak. Kemudian dia menarik natas panjang dan melanjutkan kembali. Pada waktu itu aku mengadakan pertarungan dengan Chi Xiong Tojin dari Butong Pedik Wan Jit Hong. Dengan milkip sinkang aku berhasil menghancurkan Butong Liu Kyat yang dikerahkan oleh Chi Xiong Tojin. Akibatnya Tosu Tua itu terluka parah di bawah seranganku, berbicara sampai di situ, metu, Toku Buti tanpa sadar menerawang. Dadanya dibusungkan tinggi-tinggi. Seakan kemenangan itu masih terbayang jelas, dipelupuk matanya. Yan Chong Tian tertawa dingin. Urusan sudah lama berlalu, sampai sekarang masih juga dibanggakan. Apakah kau tidak takut ditertawakan para tamu yang hadir malam ini Toku Buti tidak memperdulikannya? Dengan luka parah, Chi Xiong berusaha melarikan diri. Tanpa mengenal arah, ternyata dia lari ke tempat yang bernama Liong Hang Gek di Buti Bun. Keberuntungan dan kemalangan pun terjadi suaranya semakin lama semakin jelas. Kata-kata ini memang sengaja diucapkannya agar dapat terdengar oleh seluruh tamu yang hadir memenuhi undangan. Chi Xiong ditolong oleh seorang wanita, tapi kemudian merayu wanita itu sehingga jatuh cinta padanya. Wanita itu bernama Senin Men Ching. Itulah orangnya kata Toku Buti sambil menunjuk ke arah Senin Men Ching yang berdiri di depan pintu kamar. Kilat menyambar. Wajah Senin Wan Ching pucat pasi. Bibirnya bergetar. Matanya menyorotkan sinar permohonan. Dia memandang ke arah Toku Buti dengan wajah sendu. Namun dia tidak sanggup membuka mulut melalap kepada laki-laki yang dibencinya itu. Sepasang tinjuan fei yang terkepal rat. Tubuhnya tidak henti bergetar. Tapi baunya dirangkul oleh Yan Chong Tian. Melihat keadaan mereka, hati Toku Buti semakin kenang. Menolong nyawa orang melebih tujuh amal lainnya. Sebetulnya perbuatan ini tidak salah. Tapi selagi aku sedang tidak ada, sengaja melakukan hal yang busuk dan menghianatiku, bagaimana aku tidak menjadi marah. Yan Chong Tian marah sekali, mulutmu memang harus dicuci bersih. Chi Siong, Toku Buti tertawa dingin. Seandainya Chi Siong orang yang jujur dan mematuhi peraturan keagamaan, dari mana datangnya seorang anak bernama Wan Fei yang kata-kata ini menyusup di telinga, kecuali Wan Fei yang sendiri, Yan Chong Tian, Fu Hiong Kun dan Senin Men Ching, orang-orang yang hadir tidak ada satupun yang tidak terkejut. Wajah Yan Chong Tian merah padam. Berkali-kali dia mendengus dingin. Karena anak ini anak haram, karena Chi Siong Tojin adalah Chi Yang Bun Jin Bu Tong Pai, maka tidak dapat diakui secara terang-terangan. Dia terpaksa mengikuti marga ibunya, yakni margawan sekali lagi Toku Buti tertawa dingin. Hal ini sebetulnya tidak perlu lagi disesali karena terjadi sebelum Chi Siong Tojin menyucikan diri menjadi pendeta, tapi merayu istri orang, jangan kata seorang Chi Yang Bun Jin yang sudah memilih pintu Buddha, sedangkan orang biasa pun merupakan hal yang paling hina, Metu Yan Chong Tian mendelik lebar-lebar. Kejadian sudah begini kau masih berani mengatakannya, Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Meskipun hari ini Buti Bun sudah hancur akibat perbuatan Xiaoye Aukok, aku Toku Buti juga bukan orang yang tidak mempunyai nama di dunia persilatan. Seandainya peristiwa ini bukan benar-benar demikian jalan ceritanya, kau kira aku bersedia merusakkan namaku senin diri hawa amarah yang Chong Tian semakin meluap. Metu, Toku Buti beredar. Buti Bun memang sebuah partai beraliran sesat. Butong Pai merupakan partai lurus yang menjunjung tinggi kebenaran. Tapi seumur hidup ini, aku Toku Buti tidak pernah melakukan hal yang demikian rendah. Malah Chiang Bun Jin Butong Pai mengaku sebagai aliran lurus, seorang pendeta agamatu, senggup melakukan perbuatan yang bahkan dipandang hina oleh aliran sesat tanpa terasa tangan yang Chong Tian yang sedang menekan bahuan Fei yang terlepas seketika. Tangan Wan Fei yang sendiri terkulai ke bawah. Matanya pun tidak berani diangkat ke atas. Hampir seluruh metode dari orang-orang yang hadir terpusat pada dirinya. Toku Buti merasa bangga berhasil menarik perhatian mereka. Suaranya semakin lantang. Pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak tahu malu ini akhirnya melahirkan seorang putri. Mereka menganggap aku sebagai si tolol yang mudah dikelabui. Putri itu dikatakan sebagai anakku. Apakah putri yang diceritakan itu Toku Hang? Adanya tiba-tiba salah seorang tamu tidak dapat menahan diri dan mengajukan pertanyaan itu. Tidak salah sahut Toku Buti dengan suara yakin dan tegas. Terdengar suara bising berupa kejutan dari para hadirin. Seluruh wajah Yan Chong Tian merah padam seketika. Maksud Muan Fei yang dan Toku Hang adalah saudara seayah lain. Ibu jawaban Toku Buti masih dua patah kata yang serupa. Dada Yan Chong Tian hampir meledak mendengar keterangan itu. Lalu, mengapa kau masih merestui mereka menikah menjadi suami istri bentaknya Garang? Bukan aku yang sengaja melakukan hal itu. Mereka yang memohon doa restu dariku, sahut Toku Buti dengan nada yang demikian tenang. Sebelumnya, kau sudah tahu tentang hal ini bukan tanya Yan Chong Tian dengan nada tajam. Sebetulnya, aku paling tidak suka menyulitkan cinta kasih orang lain. Lagi pula seandainya aku tidak mengabulkan, mereka pasti marah sekali. Mereka tentu akan mengatakan kalau aku orang tua yang tidak berpengertian. Bukankah lebih baik merestui saja begitu marahnya Yan Chong Tian sehingga urat-urat hijau dikeningnya bertonjolan keluar? Apakah kau masih mempunyai sedikit saja silat kemanusiaan ini yang dinamakan hukum karma Yan Chong Tian marah juga sedih? Dia sampai tidak sanggup mengatakan apa-apa. Tapi kalian jangan khawatir. Perempuan busuk itu sampai di sini tepat pada waktunya. Sepasang pengantin baru itu belum sempat melakukan apa-apa, suara lega terdengar di sana-sini. Yan Chong Tian seperti baru saja terlepas dari beban yang berat. Fuhyong Kun yang sejak tadi berdiri di sudut baru berani melirik ke arah Wan Feiyang. Sejak tadi dia diam saja. Mendengar ucapan Tokubuti yang terakhir, dia baru berani memandang ke arah Wan Feiyang. Sinar matanya menyorotkan perasaan Iba yang dalam. Terhadap nasib Wan Feiyang yang demikian malang, dia hanya bisa merasa kasihan. Bagaimana keadaan Hang Chi Chi sekarang? Teringat akan Toku Hong, Fuhyong Kun tambah khawatir lagi. Meskipun sifat Toku Hong sangat keras, namun apakah dia dapat menahan pukulan batin yang demikian hebat? Fuhyong Kun benar-benar tidak berani memastikan. Begini juga ada bagusnya sinar matu, Tokubuti beralih ke arah Senin Men Ching. Kalau tidak, para sahabat di dunia Kang Ho pasti mengira aku sengaja menutupi kebusukan ini. Aku benar-benar tidak dapat menerimanya. Yan Chong Tian memperdengarkan suara tertawa dingin. Aku yakin kata-kata itu bukan keluar dari hati kecilmu. Sikap Tokubuti masih tenang-tenang saja. Ia juga boleh, bukan juga tidak apa-apa. Semuanya sudah terlanjur terjadi, setidaknya harus ada yang berani mengemukakannya agar menjadi jelas. Yan Chong Tian memperhatikan Tokubuti dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dia seperti baru melihat jelas Tokubuti hari ini. Meskipun Buti Bun adalah sebuah aliran sesat dalam dunia persilatan, tapi selama ini aku selalu mengagumi kau, Bun Chu yang satu ini. Aku selalu menganggap bahwa kau masih tidak terlalu licik kalau dibandingkan dengan orang-orang Xiaoye Aukok. Sekarang aku baru menyadari, meskipun manusia-manusia dari Xiaoye Aukok adalah golongan manusia rendah, tapi masih belum ada setengahnya kalau dibandingkan dengan Mu Yan Heng terlalu memandang tinggi diriku, Sahut Tokubuti benar-benar tidak tahu malu. Dengan melakukan semua ini, sebetulnya apa fadahnya bagi dirimu sendiri Tokubuti menggelengkan kepalanya? Tidak ada, Sahutnya mengakui. Yan Chong Tian mendengus dingin. Tapi kau tetap melakukannya Tokubuti tersenyum simpul. Seandainya kau mencintai seorang wanita dengan sepenuh hati. Dan setelah berhasil menikahinya, sebagai istri muda menyeleweng dengan orang lain, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya tenang. Yan Chong Tian tertegun. Seumur hidup dia tidak pernah mengenal apa arti kata Asmara, tentu saja dia tidak tahu bagaimana perasaan hati orang yang cemburu. Aku tidak tahu Tokubuti menarik nafas panjang. Aku lupa bahwa kau adalah seorang Tosu. Seumur hidup kau hanya tahu berlatih ilmu silat untuk mencapai tingkat tertinggi agar dapat mengharumkan nama Butong Pai, dia berhenti sejenak. Kau sama sekali tidak mengerti apa yang dinamakan cinta kasih antara dua orang lawan jenis. Kau benar-benar seorang Tosu sejati sekali lagi Tokubuti menarik nafas panjang. Biar aku katakan kepadamu. Perbuatanku ini masih belum dapat dikatakan keterlaluan, Yan Chong Tian terpaku di tempatnya. Dari awal sampai akhir, aku telah mengampuni jiwa Chi Xiong sebanyak tiga kali. Aku juga tidak mencelakakan istriku yang jalang. Terhadap putri mereka aku juga selalu menyayangi seperti anak kandungku sendiri. Tahu kah kau apa sebabnya? Tanya Tokubuti selanjutnya. Yan Chong Tian memandangnya dengan aneh. Apakah demi pembalasan seperti hari ini Tokubuti menggelengkan kepalanya? Kalau bukan manusia Shifu yang mengatakannya, aku sendiri tidak tahu Anfei yang adalah anak kandung Chi Xiong, Yan Chong Tian merenung sejenak. Lalu apa sebabnya karena aku tidak memasukkan semua ini dalam hati, kata Tokubuti dengan tegas. Sebelum ini, aku hanya memikirkan satu hal, yaitu bagaimana caranya agar aku dapat menguasai dunia persilatan Yan Chong Tian manggut-manggut. Selama nih kau memang mengerahkan segala jerih payah untuk mencapai maksud yang satu ini, sekarang Butibun sudah tidak ada lagi, kata Tokubuti sambil mengepalkan tinjunya kerat-erat. Munculnya Tian Tian Xin Kang yang sudah sekian lama menghilang, benar-benar merupakan suatu pukulan yang hebat bagiku. Tadi aku mengira tidak ada ilmu lain lagi yang dapat menandingi mitkip singkang milikku, dalam keadaan putus asa dan tiada harapan lagi kau merencanakan pembalasan seperti ini. Akhirnya Yan Chong Tian mengerti perasaan hati Tokubuti. Semua ini bukan salahku sendiri, kata Tokubuti dengan suara tajam. Juga kebetulan aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberitahukan kepada para sahabat di dunia kanggou bahwa orang yang berasal dari sebuah partai lurus juga belum tentu seorang laki-laki sejati yang tidak pernah melakukan kesalahan bocah tua Chi Xiong ini, Gerutu Yan Chong Tian tanpa sadar. Sampai-sampai seorang Chiang Bun Jin juga dapat berbuat demikian, para murid yang diajarkannya juga belum tentu lebih baik dari para murid partai sesat seperti kami ini, kata Tokubuti melanjutkan kembali. Para hadirin yang mendengarkan kata-kata ini, semuanya memperlihatkan wajah sendu. Tapi tidak ada seorang pun yang membuka suara. Selama ini mereka selalu mengagumi Chi Xiong To Jin sebagai seorang Chiang Pua dari dunia persilatan. Sekarang kenyataannya orang yang mereka kagumi itu dapat melakukan hal seperti ini. Apalagi yang dapat mereka katakan. Melihat tampang mereka, hatian Chong Tian semakin tertekan, tapi di hatinya juga masih terselip sedikit harapan. Kau yakin Toku Hang bukan putrimu tentu saja aku yakin, sahut Tokubuti kemudian dia malah balik bertanya. Tahukah kau lewekang apa yang aku pelajari mitkip sin kang, kata Yan Chong Tian tidak mengerti maksud pertanyaan itu. Apa hubungannya? Apakah dengan berlatih ilmu itu kau tidak dapat mempunyai keturunan lagi barang seorang pun memang demikian kenyataannya sahut Tokubuti mengaku terus terang. Yan Chong Tian tertegun. Sesaat kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tidak heran namanya mitkip, putus turunan, sin kang Tokubuti tidak marah. Malah penampilan wajahnya semakin tenang. Seseorang yang mabuk ilmu silat, meskipun pengorbanan yang dituntut tetap dapat dimaafkan, sekali lagi Yan Chong Tian tertegun. Tidak, salah dia sendiri terpaksa mengakui. Karena seperti dirinya sendiri yang begitu gila mempelajari ilmu silat sampai-sampai rela untuk tidak menikah seumur hidup. Terhadap perbuatan busuk yang dilakukan Chi Xiong Tojin, entah bagaimana pendapat para murid Butong Pai tanya Tokubuti. Wajah Yan Chong Tian juga tidak berubah. Hanya matanya saja yang menyorot lebih tajam. Apapun yang dilakukannya, kita tidak dapat menyelidiki lebih jauh lagi. Sekarang toh dia sudah menjadi sesosok mayat yang telah dikuburkan Yan Chong Tian berhenti sejenak. Lagipula masalah ini, aku rasa bukan keseluruhannya salah Chi Xiong juga, Tokubuti tertawa terkekeh-kekeh. Maksudmu Matu Yan Chong Tian beralih ke wajah Senin Men Ching, dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dibatalkannya. Tiba-tiba dia menyadari, pada saat seperti ini, apabila dia masih menyalahkan Senin Men Ching, tindakannya malah akan membuat nasib wanita itu menjadi semakin tragis. Sinar Matu Tokubuti mengikuti pandangan Yan Chong Tian. Belum lagi dia mengatakan apa-apa, tubuh Senin Men Ching sudah terkulai di atas tanah. Sepasang tangannya mendekat di dada. Darah segar mengalir membasai pakaiannya. Dengan seruan terkejut, Fuhyong Kun penghambur menghampiri. Cepat-cepat dia memapah tubuh wanita itu. Hu Jin, kau Matu Senin Men Ching masih membuka, dia tersenyum pilu. Sejak dulu aku sudah ingin mati. Aku masih bertahan hidup sampai hari ini adalah karena masih banyaknya persoalan yang membuat hatiku tidak tenang. Sekarang biarpun masih ada yang aku khawatirkan, lapi terpaksa aku harus membiarkannya, tangannya mengendur. Sebuah tusuk kode yang hanya terlihat ujungnya saja menancap di dada wanita itu. Fuhyong Kun terkejut sekali. Dengan panik Wan Fuhyong menerjang maju mendekati. Dia juga ikut memperhatikan posisi tikaman tusuk kode itu, tanpa sadar keningnya berkerut. Fuhyong, air Matu Senin Men Ching mengalir dengan ras. Jaga baik-baik adikmu. Katakan kepadanya agar kelak jangan terlalu keras kepala lagi, ucapannya selesai, nyawanya pun melayang. Perlahan-lahan Wan Fuhyong menjatuhkan dirinya berlutut di depan mayat wanita itu. Tok Kubuti yang memperhatikan semua itu dari tempatnya, tidak dapat tersenyum lagi. Bagaimanapun dia sebetulnya masih mencintai Senin Men Ching. Kalau tidak, dia tentu tidak akan membiarkan istrinya hidup sampai saat ini. Sinar Matu Yan Chong Tian berpendar ke sekeliling kemudian beralih kembali ke arah wajah Tok Kubuti. Dia tertawa dingin. Tentunya kau senang sekali sekarang, sindirnya tajam. Tok Kubuti memaksakan dirinya terbahak-bahak. Senang bukan kepalang tiga kali berturut Yan Chong Tian memperhatikan Tok Kubuti dari atas kepala sampai ke bawah kaki, kemudian perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya dan berjalan mendekati Wan Fuhyong. Tok Kubuti mengusap air hujan yang membasahi wajahnya. Dia memandang Yan Chong Tian dengan tatapan penasaran. Yan Chong Tian berjalan ke depan beberapa langkah, tiba-tiba dia berhenti. Kepalanya menoleh ke arah Tok Kubuti. Tadinya aku ingin menghajarmu sampai puas, sekarang malah keinginan itu sirna seketika Tok Kubuti tertawa dingin. Yan Chong Tian, apabila ada kata-kata yang ingin kau ucapkan, katakan saja terus terang, tidak usah pemutar balik seperti kaum perempuan Yan Chong Tian memandangnya dengan tatapan dingin. Kau sendiri seharusnya mengerti katakan teriak Tok Kubuti. Yan Chong Tian mencibirkan mulutnya sekilas. Kemudian dia mendengus satu kali. Membunuh manusia rendah seperti dirimu, hanya mengotor-kotorkan tanganku saja. Enyah kau dari sini bentaknya dengan mata mendoli. Wajah Tok Kubuti berubah hebat. Makian yang bagus. Sayangnya meskipun aku kepingin Enyah dari sini, belum tentu Wan Fuhyong mengijankannya Yan Chong Tian menganggukan kepalanya. Urusan ini biar dia tangani sendiri di pihak sana. Wan Fuhyong sudah bangkit berdiri. Kematian Senin Men Ching bukannya pembuat dia semakin kalap, malah penampilannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Yan Chong Tian menoleh kepadanya. Siaw Fuhyong, apakah kau ingin menyelesaikan semua masalah yang ada malam ini juga tanyanya lembut. Wan Fuhyong menganggukan kepalanya. Bagus juga kalau demikian, kata Yan Chong Tian selanjutnya. Dia membalikan tubuhnya dan berseru lentang. Nyalakan lentera terdengar sahutan serentak. Para murid Butong Pai segera pergi menyiapkan lentera yang diperlukan. Bibir Tok Kubuti bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Wan Fuhyong sudah duduk di atas undakan batu di ujung koridor panjang. Dia setiang menghimpun hawa murninya. Meta para hadirin bertumpu pada diri Tok Kubuti. Entah apa yang terkandung dalam hati mereka. Tok Kubuti sendiri tetap tenang-tenang saja. Dia membalikan tubuhnya dan duduk bersila di hadapan gunung-gunungan yang terdapat di sudut halaman. Dia juga menghimpun hawa murni serta mengatur tenaga dalamnya. Kong Sun Hang yang sejak tadi diam saja maju beberapa langkah. Sampai di samping Tok Kubuti, dia menghentikan gerakan kakinya. Dia berdiri tegak melindungi suhunya itu. Tok Kubuti memperhatikan sewaktu dia mendatangi. Kepulanganmu memang tepat waktunya, sindirnya tajam Kong Sun Hang tertawa getir. Sebetulnya Tecu bertemu dengan Subo di tengah perjalanan, Tok Kubuti mendengus dingin. Mungkin semua ini memang sudah takdir yang kuasa. Bagus juga, wajah Kong Sun Hang jadi serba salah. Suhu, masalah ini, semuanya memang telah kurencanakan, sahut Tok Kubuti tenang. Kemudian dia balik bertanya. Apakah kau merasa tidak puas melihat keadaan ini dan menganggap suhumu memang manusia rendah Kong Sun Hang menundukkan kepalanya? Tecu tidak berani Tok Kubuti mendelikan matanya lebar-lebar ke arah Kong Sun Hang. Kalau kau ingin pergi, pergi saja. Buti bun sudah tidak ada lagi. Kau juga tidak perlu mengikuti aku selamanya sehari mengangkat guru, seumur hidup tetap menjadi guru. Tecu bersumpah mengikuti dan mendampingi samping Suhu sampai kematian menjelang Tok Kubuti tertawa lebar. Walau kebusukan apapun yang telah dilakukan gurumu ini Kong Sun Hang menggertakan giginya sambil menganggukan kepala. Walaupun kau memang seorang murid yang baik, tapi kau juga orang paling tolol yang pernah aku temui Tok Kubuti tertawa terbahak-bahak. Kepala Kong Sun Hang tertunduk semakin rendah. Murid yang baik. Sekarang kau lindungi gurumu ini. Sebentar lagi kau lihat bagaimana aku akan membunuh bocah itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar penuh keyakinan. Kong Sun Hang hanya menganggukan kepalanya. Kau tidak usah khawatir, dia pasti tidak sanggup membunuh gurumu ini, kata Tok Kubuti selanjutnya. Mendengar ucapan itu, tanpa terasa Kong Sun Hang mendongakan kepalanya. Pada saat itu dia baru melihat jelas. Meskipun Tok Kubuti berkata demikian, namun matanya menyorotkan sinar ketakutan. Sinar matanya itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tapi Kong Sun Hang sudah terlalu mengenal diri Tok Kubuti. Sekali lirik saja, dia sudah dapat membaca isi hati gurunya itu. Apakah dia sedang marah, sedih, kecewa, senang atau ketakutan seperti sekarang? Pengalaman menakutkan seperti sekarang hampir tidak pernah dirasakannya, tapi sekali ini saja sudah cukup bagi Tok Kubuti. Kong Sun Hang hanya pernah melihat sinar itu sebanyak tiga kali dengan yang sekarang ini pertama ketika Tok Kubuti sendiri melawan Tianti, Fugi Ok Su, hujan, angin, kilat dan geledek. Kedua kali ketika Yan Chong Tian bersama Wan Fei yang mengerahkan tenaga Tian Kian Sinkang untuk membunuh Tianti. Dan sekarang adalah ketiga kalinya dia melihat sinar ketakutan yang serupa tersorot dari Matu Tok Kubuti. Tempo hari ketika di Kuan Jit Hong, meskipun Kong Sun Hang tidak melihat langsung sinar Matu Tok Kubuti, tapi sebagai murid yang sangat paham akan diri gurunya, Kong Sun Hang dapat merasakan ketakutan yang melanda gurunya itu. Bagi Tok Kubuti sendiri, penampilannya sekarang ini sudah menyeratkan perasaan hatinya yang sesungguhnya. Kong Sun Hang menoleh ke arah Wan Fei yang anak muda itu masih bersilah di atas batu. Matanya terpejam. Tampangnya demikian tenang sehingga di luar dugaan Kong Sun Hang, dia tidak tahu apakah dia masih membenci anak muda itu atau malah merasa iba kepadanya. Kong Sun Hang menatapnya lekat-lekat. Tanpa sadar dia menarik nafas panjang sesungguhnya nasib Wan Fei yang malah lebih malang daripadanya. Namun kalau ditilik dan keadaannya sekarang, tampaknya Tok Kubuti sudah mengalami kekalahan sebanyak tiga bagian satu demi satu lentera mulai dinyalakan. Seluruh gedung itu menjadi terang-benderang seketika. Hujan sudah mulai reda. Hanya tinggal rintik-rintik kecil yang masih tersisa. Kadang-kadang masih terdengar geledek bergemuruh. Kilat pun masih menyambar, tapi tidak begitu mengejutkan seperti sebelumnya. Akhirnya Wan Fei yang membuka mata. Penampilannya terlihat tenang sekali, namun matanya tetap memperhatikan sorot yang sedih. Perlahan-lahan dia berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah. Sementara itu, Tok Kubuti juga sudah membuka matanya. Dengan kesigapan yang dibuat-buat dia langsung berdiri. Sambil berteriak lantang, tubuh Wan Fei yang berkelebat cepat. Dia yang pertama-tama menerjang ke depan. Tok Kubuti tidak bersuara sama sekali. Dengan sendirinya dia juga maju menyambut. Empat pasang telapak tangan saling beradu. Suara benturannya memekakkan telinga. Kaki Tok Kubuti berubah-ubah gerakannya, kadang-kadang melangkah ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Sepasang telapak tangannya membentuk bayangan cepat. Dalam sekejap malah, dia sudah menghantamkan telapak tangannya sebanyak 27 kali. Setiap serangannya selalu ditujukan ke bagian tubuh Wan Fei yang paling mematikan. Namun perubahan gerakan yang dilakukan oleh Wan Fei yang lebih cepat lagi. Sepasang telapak tangannya bagai roda yang berputar cepat. Metap pun sulit menangkap dengan jelas. Hantaman demi hantaman saling susul-menyusul membalas serangan Tok Kubuti. Pilek Chang dari Butong Liu Kia tidak usah diragukan lagi kehebatannya. Apalagi dipadu dengan tenaga Tian Qian Xin Kang yang dasyat. Sekali dilancarkan, tidak ada satupun hadirin yang tidak tercengang. Serangan telapak tangan Wan Fei yang semakin gencar. 170 kali hantaman telah dilancarkan. Tok Kubuti terdesak sampai bawah tembok pekarangan tiba-tiba kakinya melangkah mundur, sepasang telapak ditarik kembali. Hawa murni dihimpun. Dengan kekuatan yang mengerikan dia menerjang lagi ke depan. Tubuh Tok Kubuti melesat ke atas. Ilmu Mitkip Sinkang dikerahkan sepenuh tenaga. Dia menyambut datangnya hantaman telapak tangan Wan Fei yang dengan nekat. Belum terdengar suara benturan yang bergemuruh. Tubuh Wan Fei yang terpental mundur tiga langkah. Sedangkan tubuh Tok Kubuti amblas ke dalam tembok yang hancur seketika. Debu-debu putih berhamburan kemana-mana. Tembok pekarangan itu bagai terbelah-belah. Wajah Tok Kubuti pucat pasi. Segumpal darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Sepasang tangannya tetap mendekap di depan dada. Sepasang telapak tangan Wan Fei yang memutar kembali. Belum sempat dia melancarkan serangan. Di belakang tubuhnya terdengar desiran angin. Segulung tenaga yang cukup kuat menekan dari atas. Beraninya hanya membokong dia mendengar suara bentakan yang contian. Tanpa berpikir panjang lagi Wan Fei yang menghantam telapak tangannya setelah membalikan tubuh. Terdengar suara menggelegar terbit dari serangannya. Plak tubuh Wan Fei yang tidak bergerak. Malah orang yang damdiam membokongnya terpental sampai jauh. Orang itu tidak asing lagi. Dia adalah Kong Sun Hong. Sepasang telapak tangannya beradu dengan hantaman telapak tangan Wan Fei yang. Isi perutnya tergetar hebat. Darah segar munkrat dari mulutnya. Dia menggelinding di atas tanah. Dengan menahan sakit dia merangkak bangun dan menerjang lagi ke depan. Suhu, cepat lari teriaknya kalap semua perbuatannya tidak luput dari perhatian Toku Buti. Hatinya tergetar. Sejenak dia merasa ragu. Kemudian dia menggertakan giginya serta bangkit berdiri. Tanpa menunda waktu lagi dia langsung menerjang keluar. Seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ujung matanya berkerut menandakan kepedihan hatinya. Tapi Toku Buti sekarang sudah jauh berbeda dengan Toku Buti yang dulu. Kewibawaannya sebagai seorang ketua sebuah perguruan sudah tidak ada lagi. Buti Bun sudah wancur. Buncu dari Buti Bun ini juga hanya tinggal kenangan. Dia tidak mempunyai keangkeran seperti sebelumnya. Tingkah lakunya juga tidak segagah dulu lagi. Namun dia tetap tidak menyadari bahwa semua ini adalah hasil perbuatannya sendiri. Wan Fei yang bermaksud mengejar. Tapi serangan telapak tangan Kong Sun Hang sudah tidak di depan mata. Tentu saja dia tidak khawatir. Dengan mudah dia menyambut serangan tersebut. Keadaan Kong Sun Hang sudah terluka. Apabila dia menyambut lagi serangan balasan Wan Fei yang akibatnya tentu akan merugikan. Sedangkan Wan Fei yang tidak sempat lagi menghindarkan diri. Mau tidak mau dia harus menyambut serangan ini. Tubuh Kong Sun Hang sekali lagi terpental ke belakang. Dadanya basah kuyuk oleh darah yang kembali munkrat dari mulutnya. Tetapi murid Toku Buti itu memang keras kepala. Hampir tidak berbeda dengan Toku Hang. Dengan mati-matian dia terus menyerang Wan Fei yang. Dia tidak mau memberi kesempatan bagi anak muda itu untuk mengejar Toku Buti. Tentang Yan Chong Tian, dia sama sekali tidak khawatir. Sebagai seorang Ciam Pua, Yan Chong Tian pasti memegang perkataannya. Tadi dia sudah mengatakan bahwa dia tidak sudi membunuh Toku Buti. Kata-kata yang sudah dikeluarkannya pasti tidak akan ditariknya kembali. Meskipun ilmu silatnya jauh lebih rendah dari Wan Fei yang, tapi apabila Wan Fei yang hendak melepaskan diri darinya, juga bukan hal yang mudah. Apalagi keadaan Kong Sun Hang yang sudah kalap begitu. Dia menerjang Wan Fei yang tanpa memperdulikan mati hidupnya sendiri. Kecepatan serangan Wan Fei yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Perubahan gerakannya juga hebat sekali. Setelah berputaran beberapa kali kembali telapak tangannya menghantam tubuh Kong Sun Hang. Darah sudah membasahi seluruh pakaian Kong Sun Hang. Isi perutnya sudah tergelar sehingga hancur berantakan. Seandainya Tabib Sakti Watu hidup kembalipun kemungkinan baginya untuk hidup sudah tipis sekali. Dia sebenarnya sudah tidak kuat bertahan. Tubuhnya menggelinding di atas tanah. Darah dan debu membaur menjadi satu di seluruh tubuhnya. Namun sepasang tangannya tetap merangkul kaki Wan Fei yang raterat. Sepasang telapak tangan Wan Fei yang terangkat ke atas. Dia sudah siap menghantamkan batok kepala Kong Sun Hang, namun hatinya tidak tega melakukan perbuatan yang begitu keji. Kau, apa sebetulnya yang kau lakukan? Dia meninggalkan engkau tanpa memperdulikan nasibmu, tapi kau malah membelanya mati-matian kata Wan Fei yang dengan suara parau. Biar bagaimana dia adalah guru, ku dengan susah payah Kong Sun Hang mengucapkan kata-kata itu. Air menetes membasahi seluruh wajahnya. Entah air matanya yang berderai atau air hujan yang menetes dari atas. Wan Fei yang tertegun mendengar ucapannya. Jaga. Su, Mo Aiku, baik-baik selesai berkata, cengkeraman tangan Kong Sun Hang pada kaki Wan Fei yang pun mengendur. Nafasnya pun putus seketika. Tanpa sadar Wan Fei yang membungkukan tubuhnya dan meraih Kong Sun Hang yang hampir terkulai. Mulutnya bergerak-gerak, tetapi tenggorokannya seperti tersendat. Dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Air hujan masih terus turun membasahi tubuh Wan Fei yang. Perasaannya saat itu seakan sudah hambar. Dia tetap termangu-mangu di tempat itu. Bergeming sedikit pun tidak. Yan Chong Tian berjalan menghampiri. Sinar matanya terpusat pada diri Kong Sun Hang. Tanpa sadar dia menarik nafas panjang. Tidak disangka seorang manusia rendah seperti Tok Kubuti bisa mempunyai seorang murid yang demikian berbakti, seluruh tamu yang hadir tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun dalam hati mereka semua mengakui apa yang dikatakan Yan Chong Tian memang benar. Wan Fei yang akhirnya membuka suara juga. Dia adalah seorang laki-laki sejati kata-kata itu merupakan pujian pada Kong Sun Hang. Sinar matu Yan Chong Tian mengedar. Tembok di pekarangan telah hancur tidak karuhan. Namun bayangan Tok Kubuti sudah tidak terlihat lagi. Sayangnya dia salah memilih Tok Kubuti sebagai guru. Sinar matu Yan Chong Tian kembali terpusat pada mayat Kong Sun Hang. Sekali lagi dia menarik nafas panjang. Sinar matu Wan Fei yang juga tidak beralih dari tubuh Kong Sun Hang. Dia menggelengkan kepalanya dengan arti menyayangkan kematian laki-laki itu. Yan Su Pek tidak usah khawatir. Meskipun hari ini dia bisa melarikan diri, tapi kelak dia juga tidak mempunyai tempat lagi di dunia. Kang Wien Chong Tian menganggukan kepalanya membenarkan pendapat Wan Fei yang Anak muda itu masih memegang mayat Kong Sun Hang. Dia membopong tubuh itu dan berjalan ke ruangan ulama. Tok Kubuti pasti tidak mempunyai muka lagi untuk berkecimpung di dunia Kang Ow. Bagaimana dengan Wan Fei yang sendiri Yan Chong Tian tidak mencegah Wan Fei Yang? Dia hanya melangkah perlahan mengikuti Wan Fei Yang dari belakang. Dia mengerti perasaan Wan Fei Yang sekarang ini pasti sangat terpekan. Dia juga sadar betapa hebat pukulan yang diterima Wan Fei Yang akibat kejadian hari ini. Tapi apa yang dapat dilakukannya? Sementara itu, Fu Hiong Kun juga menghampiri mayat Senin Men Ching dan membopongnya. Dia berdiri termangu-mangu. Melihat Wan Fei Yang lewat di hadapannya, dia juga tidak memanggil. Sinar matanya mengikuti punggung Wan Fei Yang yang memasuki ruangan utama. Sepatah kata pun tidak terucap dari bibirnya. Wan Fei Yang meletakkan mayat Kong Sun Hang di tengah-tengah ruangan utama itu. Kemudian dia balik kembali dan mengambil mayat Senin Men Ching dari bopongan Fu Hiong Kun. Wajahnya datar sekali. Dia seperti tidak melihat kehadiran Fu Hiong Kun. Wan To Ako panggil Fu Hiong Kun tanpa dapat menahan perasaan hatinya lagi. Wan Fei Yang menoleh kepada Fu Hiong Kun. Bibirnya tersenyum. Tapi melihat senyuman itu, tanpa terasa tubuh Fu Hiong Kun menggidik. Senyumnya lebih mirip seringai orang yang pikirannya sudah tidak waras. Setelah tersenyum, Wan Fei Yang membalikan tubuhnya sambil membopong mayat Senin Men Ching menuju ruangan utama. Fu Hiong Kun memandangi bayangan punggung Wan Fei Yang dengan termangu-mangu. Sampai Yan Chong Tian berjalan menghampiri dan menepuk bahunya dengan lembut, dia baru tersentak sadar. Hiong Kun, Yan Chong Tian menarik nafas panjang. Pergilah kau nasihati si Yaufei, aku Fu Hiong Kun tertawa getir. Saat ini hanya engkau seorang yang masih mempunyai kemungkinan untuk menyadarkan dia, Yan Chong Tian juga tersenyum pahit. Orang yang kaku dan tidak banyak bergaul seperti aku ini, benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk memujuk dirinya agar tabah menghadapi semua ini. Baiklah, aku akan mencoba. Fu Hiong Kun sama sekali tidak mempunyai keyakinan. Meskipun sudah berkali-kali dia menghadapi mara bahaya bersama Wan Fei Yang, dan hubungan mereka cukup akrab. Namun pukulan batin yang diterima Wan Fei Yang kali ini sesungguhnya terlalu berat, juga terlalu hebat. Fu Hiong Kun memandang Yan Chong Tian sekali lagi. Akhirnya dengan susah payah dia menggerakkan kakinya. Yan Chong Tian juga mengikuti langkah kaki Fu Hiong Kun. Dia sendiri tidak dapat tenang, juga tidak yakin bahwa Fu Hiong Kun akan berhasil. Setidaknya bujukan dua orang mungkin lebih baik daripada satu orang saja. Di dalam ruangan utama hanya terlihat mayat Kong Sun Hang dan Senin Men Ching yang tergeletak di atas tanah. Sedangkan bayangan Wan Fei Yang pun tidak terlihat lagi. Fu Hiong Kun mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Wan To Ako tanpa sadar dia berteriak. Pada saat itu Yan Chong Tian masih melangkah dengan lambat. Mendengar teriakan Fu Hiong Kun, dia menghambur ke dalam ruangan. Dia juga memandang ke sekeliling ruangan tersebut. Di mana Xiao Fei tanyanya panik. Fu Hiong Kun menggelengkan kepalanya. Entah kemana perginya Wan To Ako, dalam keadaan seperti sekarang ini, apabila dia berlari tanpa tujuan, tentu mudah terperangkap bahaya. Kita harus menemukannya kata Yan Chong Tian gugup. Dia langsung menghambur keluar dari ruangan itu. Fu Hiong Kun segera menyusul dari belakang. Baru saja mereka menghambur keluar dari ruangan utama itu, terlihat seseorang menyongsong dari depan. Dia adalah murid Butong Pai, Ye Hong. Melihat Yan Chong Tian, dia mempercepat langkah kakinya. Supek, Wan Fei Yang berlari ke arah sana. Aku sudah berteriak-teriak memanggilnya, namun dia tidak menggubris. Kau orang tua, arah mana yang diambilnya tukas Yan Chong Tian membentak. Ye Hong mengangkat tangannya menunjuk. Tanpa menunggu dia berbicara, Yan Chong Tian sudah menghambur bagai seekor kuda yang terkena pecutan. Dengan panik Fu Hiong Kun mengejar. Tapi ilmu ginkangnya memang terpaut jauh dengan Yan Chong Tian. Dalam sekejap metu dia sudah tertinggal jauh di belakang di daerah pegunungan angin malah lebih kencang. Hujan juga rasanya lebih deras. Kilat masih menyambar memperlihatkan keperkasaannya. Alam tiba-tiba bercahaya tersorot sinarnya. Pemandangan di sekeliling dalam sekilas seperti dunia lain. Seperti planet-planet lain di angkasa luar yang asing sama sekali. Tetes hujan sebesar kacang kedelai jatuh membasahi pepohonan. Tetesan air itu menimbulkan suara seperti musik yang indah. Orang yang mendengarkannya tentu akan terlena. Tapi tidak demikian halnya dengan Wan Fe Yang. Perasaannya sudah hambar sama sekali. Dengan terpaku dia berdiri di hadapan sebatang pohon yang besar. Dia biarkan angin menghembusi dirinya sehingga pakaiannya melambai-lambai. Dibiarkannya hujan membasahi tubuhnya sehingga basah kuyuk. Mungkin dia sendiri tidak tahu di mana dia sekarang berada. Matanya menerawang kekejauhan. Tapi tak ada pemandangan apapun yang dilihatnya, hanya bayangan seorang gadis yang masih tetap terpantek dalam benaknya. Ternyata Tok Kuhang adalah adikku sendiri, gumamnya seorang diri. Sejak tadi, entah sudah berapa puluh kali dia menggumamkan kata-kata yang sama. Sampai-sampai Yan Chong Tian yang sudah menemukan dirinya berdiri di sampingnya, Wan Fe Yang masih belum sadar. Dalam otaknya hanya terlintas bayangan Tok Kuhang. Bagaimana pertama-tama ia mengenalnya, bagaimana mereka saling bermusuhan kemudian berbaikan kembali. Bagaimana mereka saling memperhatikan dan merindukan satu dengan lainnya secara diam-diam. Bagaimana mereka melewati segala macam rintangan sehingga akhirnya dapat terikat menjadi suami istri. Suami istri? Apakah mereka sekarang masih dapat dikatakan sebagai suami istri? Wan Fe Yang tidak berani membayangkan seandainya semuanya sudah terlanjur terjadi. Haruskah dia membenci Senin Men Ching yang menggagalkan malam pengantin mereka? Atau dia harus berterima kasih kepadanya? Tiba-tiba dia teringat bahwa Senin Men Ching sudah menjadi sesosok mayat di dalam ruangan besar. Mayat? Siapa yang membunuhnya? Tok Kuhang? Tidak. Tidak mungkin, gadis itu begitu manis, begitu lembut. Tanpa sadar pikirannya kembali lagi pada diri Tok Kuhang yang ceria, nakal, keras kepala. Seharusnya semua itu merupakan kenangan yang manis. Sekarang malah berubah menjadi arak beracun yang menghancurkan hatinya. Rasa perih yang ditimbulkan tidak terkirakan. Mulutnya yang masih menggumam akhirnya tidak dapat bertahan lagi, dia berteriak sekeras-kerasnya. Tinjunya terkepal erat-erat. Tiba-tiba dia membalikan tubuh dan meninju batang pohon yang besar itu. Kiri sekali, kanan sekali, terus-menerus dia meninju dengan kalap. Yan Chong Tian tidak mencegah. Melihat keadaan Wan Feiyang yang mengenaskan itu, tanpa sadar air mat mengalir deras dari matanya yang tua. Peristiwa yang dialami Wan Feiyang seumur hidupnya selalu menyedihkan, namun yang kali ini justru yang paling parah. Meskipun orang yang lebih keras lagi perangainya, tetap saja sulit menerima penderitaan ini. Yan Chong Tian merasa nasib seakan terus-menerus mempermainkan Wan Feiyang. Tidakkah Tian bersedia memberikan sedikit saja kebahagiaan untuk anak muda yang malang ini? Berak akhirnya pohon itu tumbang karena tidak kuat menerima pukulan Wan Feiyang yang terus-menerus. Kepalan tangan anak muda itu masih terus meninju ke depan, hampir saja diangu seruk karena pohon itu sudah roboh di atas tanah. Saat itulah, dia baru menghentikan gerakannya dan berdiri dengan termangu-mangu. Yan Chong Tian mengulurkan tangannya menekan pundak Wan Feiyang. Siaw Feiy, sudahlah, perlahan-lahan Wan Feiyang membalikan tubuhnya. Lama sekali dia menatap Yan Chong Tian. Supek, akhirnya dia menyapa dengan suara parau. Peluk dia menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah. Di peluknya sepasang kaki Yan Chong Tian dan menangis terseduh-seduh. Angin masih bertiup, hujan juga masih turun. Sampai kapan semuanya baru berhenti kesedihan Toku Hang sudah dapat dibayangkan pasti tidak di bawah penderitaan Wan Feiyang. Seluruh tubuhnya basah kuyuk. Dengan susah payah dan tanpa tujuan dia terus menyeret langkah kakinya menerjang ke depan. Di bawah hujan badai dan kegelapan malam yang pekat, memang tidak mudah memberdakan jalan yang ada di hadapannya. Dengan pikiran kacau seperti saat itu, Toku Hang semakin tidak memperdulikannya. Dunia begini luas, dari mana dia datang dan kemana tujuannya. Toku Hang bahkan hampir tidak mengingat siapa dirinya. Saat itu dia seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan. Dia seakan tidak tahu apa-apa. Juga tidak sadar bahwa dengan terus berjalan tanpa tujuan seperti saat itu, akhirnya dia kembali lagi ke tempat semula. Bukan tempat di mana Senin Men Ching bunuh diri tapi di daerah yang tidak jauh dari tempat itu. Kilat terus menyambar. Tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang. Air Matel, Toku Hang masih mengenang di pelupuk Matel, namun kesadarannya belum hilang sama sekali. Dia masih mengenali orang yang muncul di hadapannya ialah Fuhyong Kun. Tanpa sadar, langkah kakinya berhenti. Malah Fuhyong Kun yang mempercepat langkahnya. Dengan panik dia menghambur kace depan Toku Hang. Hang Cici serunya dengan bibir bergetar. Huyong Kun sahut Toku Hang dengan tertegun. Sahutan itu seperti tercetus begitu saja dari mulutnya. Fuhyong Kun mengulurkan tangannya memapah Toku Hang. Hang Cici, urusan ini aku sudah tahu semuanya. Aku mengerti bagaimana perasaanmu saat ini, rasa pedih menyelimuti hati Toku Hang. Dia terkulai lemas di pelukan Fuhyong Kun. Air Matanya mengalir dengan ras. Dia tidak merasa cemburu kepada Huyong Kun lagi. Dia juga masih sadar bahwa hati gadis yang satu ini tulus sekali. Fuhyong Kun menarik nafas dengan pilu. Padahal sepanjang perjalanan aku terus berdoa demi kebahagiaan kalian berdua. Siapa sangka, belum lagi ucapannya selesai, Toku Hang sudah menangis dengan suara meratap. Fuhyong Kun tidak jadi meneruskan kata-katanya. Dia memeluk Toku Hang raterat. Dia sama sekali tidak mencegah atau membujuk gadis itu agar diam. Dapat menangis dengan sepuas-puasnya, bagi Toku Hang malah merupakan suatu hal yang dapat meringankan penderitaan hatinya. Dia hanya merangkul Toku Hang raterat. Akhirnya dia sendiri tidak dapat menahan kesedihan hatinya. Dia juga ikut menangis dengan terisak-isak. Kedua gadis itu saling berpelukan. Di bawah hembusan angin kencang dan curahan hujan lebat, mereka saling mengeluarkan kesedihan hatinya dengan tangisan pilu. Entah berapa lama sudah berlalu. Tangisan Toku Hang mulai reda. Dia menarik dirinya dari pelukan Fuhyong Kun dan memegang punda itu erat-erat. Huyong Kun, kabulkanlah permintaanku, katanya dengan suara parau. Hang Cici, jangan ragu-ragu. Katakan saja, harap kau bersedia menjaga Xiao. Toku aku baik-baik, tanpa menunggu jawaban dari Fuhyong Kun, Toku Hang langsung membalikan tubuhnya dan terus lari dengan kecepatan tinggi.